selamat sore semuanya selamat sore dari dari mana ini ya juanda juanda di town asik ya jadi hari ini gue naik dia kereker lagi gimana gimana suaranya ya jadi ini gue ganti kenal pot lagi ganti kenal pot namanya maskov maskov exhaust buatan mana bang buatan Indo jadi maskov exhaust ini buatan Indonesia tapi bukan sembarangan bikin kenal pot las 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 langsung jadi gitu enggak gue salutnya sama maskov ini dia bener-bener di Dino bener-bener di research jadi enggak sembarangan asal bikin kenal pot cuy kayak lingga-linggaan gitu kan las 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 copy akrapovi copy copy SC project tau-taunya powernya nggak ada gitu terus yang gue rasain dari kenal pot ini adalah tarikannya lebih enteng dan yang gue rasain ini sama dengan dua orang yang udah nyobain motor gue itu ada bokap gue terus ada si pego tuh temen gue dia pakai malah mereka duluan yang pakai kenal pot ini gitu maksudnya yang nyobain motor ini dengan kenal pot baru tuh mereka duluan terus eh yang mereka rasain tarikannya kok lebih enak lebih lebih asik ya pokoknya gitu daripada yang sebelumnya gitu apalagi pasti ganti yang ZX6 punya kan itu kacau banget tuh suaranya bacot banget tapi powernya ya nggak ada gitu lebih ke arah apa sih kayak lemot gitu yang waktu itu yang waktu itu dicobain sama di Jakarta Roots tuh nah itu kan pakai ngelpotnya ZX6R di olah isengnya bokap gue ada tuh di otak-atik otak-atik akhirnya jadi tuh gitu kan cuma si mask off x house ini yang gue rasain nggak belet nggak lemot gitu enak dan mask off x house ini eh nyediain buat semua tipe motor mau moge mau mocil Vespa juga ada nanti gue bakal taro eh kontak person-nya kalau kalian mau bikin kalau kalian mau custom juga bisa langsung jadi onernya itu onernya si mas mask off x house itu adalah si Aldo kalau kalian yang suka ngikutin eh beroron beroron suka ngomongin babi hutan babi hutan nah manusia yang bawa ZX14R itu yang orangnya segede kulkas nah itu owner dari mask off x house jadi doi udah mulai merambah ke dunia moge tadinya kan mocil nih eh apa kenapotnya cuma sekarang udah dibikin buat semua kalian mau modelnya kayak apapun di research sama dia di pokoknya nggak sembarangan jadi gitu jadi semuanya berdasarkan dengan di dino juga gitu makanya tarikannya nggak bohong gitu ya ya gua pikir gua cuma cuma gua doang yang ngerasain tapi bokap gue sama si pego temen gue ngerasain juga hal yang sama gitu dan ini lebih rasanya tuh lebih basnya tuh lebih dalam gitu kalau kemarin kan pas cobain yang pakai ZX6 ceprengnya parah kan berisik banget itu kayak kalau lu dikompleks bisa di diambuk masa kali itu ya jadi gua ngerasain ini enak banget sih dari tadi gua tarik-tarik terus aja pas off-camp ini anyway gua lagi mau ke Margo mau ketemu sama Paris temen gue gue kepengen ngobrolin soul merch merch gue gue kepengen bikin long sleeve shirt gitu cuma lagi pengen bikin konsepnya lagi pengen mikirin konsepnya gitu jadi berhubung sekalian mau ngopi ngopi ya udah sekalian cobain knalpot baru ini jadi bener-bener perdana gue cobain karena yang perawanin tuh si pego sama bokap gue knalpotnya gua kalau liat rawangan enak banget sih kalau misalnya kalian nanya nambah power nggak feeling gua sih ini nambah power ya nggak banyak kayak ya bener-bener knalpot yang sekelas M4 aja buat motor gue aja cuma nambah 0,70 sampai 1 HP cuma ya kelihatan sih bedanya tarikannya juga beda enak banget ya adem banget ya jadi gimana nih menurut kalian suaranya asik banget nggak anyway nanti bakalan gue taro di Instagram kontak personnya Aldo di YouTube juga bakalan gue taro sih Aldo babi hutan ya si kulkas itu yang naik ZX14R owner dari Maskovic South ya mudah-mudahan nanti dibikinin buat Pak Ijo lah ya kenalpot baru buat Pak Ijo buat iseng-iseng aja buat ganti-ganti dari M4 kali aja suaranya lebih narik ya kan gue nggak ngerti ini orang-orang kenapa begini ya jalannya pelan tapi di tengah-tengah anjing ya udah guys gimana menurut kalian kenalpotnya di tracker gue yang baru Maskovic South Muscov X House tulis di kolom komen ya seperti biasa kalau ada masukan kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain ke gue aduh kenapa tuh ya udah kalau gitu gue mau ngopi ngopi ganteng dulu makasih makasih banyak udah nonton vlog gue selalu sekarang saya sudah mau masuk istana boneka ini ya kalau begitu sampai ketemu di vlog gue yang selanjutnya bye 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 let's wadau 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 Terima kasih telah menonton